Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera bagi kita semua Kami hormati Ibu Menteri Semuangan Kami hormati Wamen Perdagangan Para Pak Dirjen Dibia Cukai, Pak Asgolani Dirjen Daglu, Pak Sedmen Dan seluruh Eselon 1 Serta yang hadir dari Pelindo di ICT Tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden kemarin Untuk menyelesaikan permasalahan perizinan import Itu telah diterbitkan Permendak 8 tahun 2024 Dan hari ini diharapkan Akibat dari Permendak itu Kontainer yang tertumpuk Rp17.000 ini bisa segera diselesaikan Dan pagi ini Realisasi pengeluaran barang Ini tentu kita berharap bahwa dari KPU dari Bia Cukai Tanjung Priok Bisa segera merilis komoditas-komoditas Yang telah diatur di dalam Permendak 8 tahun 2024 Rilis ini karena telah dipersyaratkan Dalam Permendak 8 tahun 2024 Itu dikecualikan dari Pertek Dan dengan demikian Hari ini ada 8 perusahaan Yaitu yang di sektor besi baja Antara lain PT Inting Selulus PT Abdi Putra Sejati Kemudian tekstil dari Pugai Busan Indonesia Kipas Indoaparel Lampu PT Altrak Kabel Fiber Otrick dari CTT Trading Tas dari Indomatera Mitra Otrick Dan pompa dari Ikame Indonesia Berkah Nah dalam Permendak 8 Komoditas besi baja dan turunannya Tekstil dan turunannya Pada saat dia masuk tanggal 10 Maret Berlaku Permendak Dikecualikan dari ketentuan pengaturan import Permendak Dan hanya dengan memenuhi laporan survei Kemudian komoditas lain Tas, elektronik, relaksasi persyaratan import Dari yang sebelumnya Perlu persetujuan import Pertek dan LS Laporan survei Maka ini hanya membutuhkan laporan survei Juga akan dilihat secara langsung Lima kontainer yang merupakan bagian dari 17 ribu Yaitu barang dari dua perusahaan Dari empat kontainer dari Densho Ini bahan baku baja Dan itu merupakan komponen otomotif Jadi komponen otomotif itu juga sangat mengganggu terhadap supply chain Industri otomotif Dan satu kontainer dari Pandu Ekuator Prima Bersibaja Karena peraturan berstatus mitra utama Kepabeanan Maka itu juga dapat langsung Memenuhi ketentuan daripada Permendak Nah oleh karena itu Saya juga meminta kepada seluruh jajaran Daripada Pelabuhan Bia Cuka yang ada di Pelabuhan Kepala Kantor Pelayanan Utama Kemudian Direktur Layanan Industri Sukupindo Kepada Surveyor Indonesia Pimpinan GICT Untuk bekerja seperti kapal Saturday, Sunday, holiday included Jadi supaya semua kerja 24 jam Mengeluarkan barang Rp17.000 Sampai barang ini selesai Jadi walaupun itu hari minggu Walaupun nanti ada libur Arahan Bapak Presiden Barang ini supaya segera dapat dikeluarkan Demikian, terima kasih Bu Menteri Keuangan Terima kasih Pak Menko Tanpa mengulang apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian Di Tanjung Priok ini ada 17.304 kontainer Yang tertahan sejak tanggal 10 Maret Sejak Permendak 36 2024 Dimana memang mempersyaratkan agar kontainer keluar itu Dengan berbagai persyaratan termasuk dalam hal ini Pertimbangan teknis dari instansi terkait Sehingga memang dari sisi volume Maupun dari sisi alur barang Itu sangat tertahan dengan adanya penumpukan tersebut Penumpukan yang kedua adalah di Tanjung Perak 9.111 kontainer Nah ini menimbulkan tentu saja dampak terhadap Kegiatan-kegiatan ekonomi Terutama untuk import barang-barang bahan baku Yang dibutuhkan untuk supply chains Dan kegiatan-kegiatan manufaktur di Indonesia Kami dari Kementerian Keuangan Direkturat Jenderal Badan Cukai Menyambut gembira Perubahan Permendak 36 2024 Menjadi Permendak 8 2024 Yang menyederhanakan proses persyaratan Untuk pelepasan kontainer tersebut Dengan tadi pengubahan persyaratan Menjadi hanya laporan surveyor Namun karena sudah ada 17.304 kontainer Dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak Tentu laporan surveyor juga harus disegerakan Sehingga dia tidak menjadi bottleneck baru Yang kedua juga tadi kesiapan Dari seluruh ekosistem di pelabuhan ini Sehingga tadi Pak Menko menyampaikan Seluruh institusi Tidak hanya Badan Cukai Karena mungkin yang lagi diperhatikan Masyarakat Badan Cukai Namun sebetulnya seluruh proses ini Tidak hanya Badan Cukai Kita bekerjasama dengan Institusi-institusi yang ada di pelabuhan Tanjung Periok ini Termasuk dari karantina Karena kita masih akan ada Proses barangkali yang berhubungan Dengan karantina untuk barang-barang Yang memang membutuhkan proses Kemudian dari Badan POM ya Badan POM dan kemudian dari Pelindo sendiri Serta instansi-instansi terkait lainnya Sehingga nanti masyarakat tahu Bahwa ini adalah koordinasi bersama Jangan sampai hanya kemudian Memusatkan perhatian Seolah-olah ini tanggung jawab Satu institusi saja Nah Permendak 8-2024 Yang sudah diberlakukan Mulai tadi malam Tentu harus terus dimonitor Kami tadi Pak Menko dengan saya Dengan Pak Menteri Perdagangan Pak Wamen di sini Nanti akan memonitor Keluarnya kontainer-kontainer Sehingga 17.000 lebih Yang ada di Tanjung Periok Dan 9.100 lebih Yang ada Tanjung Perak Bisa kita monitor penyelesaiannya kapan Nah ini karena ke depan ada hari-hari libur Kita berharap ini akan tetap dilakukan Seluruh pekerjaannya ini Sehingga bisa menormalisir kegiatan Import dan kemudian ekspor barang juga Demikian yang bisa saya sampaikan Mulai hari ini kita nanti akan memonitor Untuk Pak Kanwil Beacuke Ini ada Pak Ambang di sini Dan Pak Dirjen Beacuke Pak Askolani dan seluruh jajaran Kementerian Tuhan akan memberikan perhatian Terhadap penyelesaian Dari kontainer-kontainer Untuk Permendak ini akan dibutuhkan Peraturan Menteri Keuangan yang hari ini Juga akan saya keluarkan Sehingga juga Sudah keluar ya Tadi malam juga keluar Tadi malam sudah ditandatangin Dan keluar Sehingga sudah lengkap Untuk bisa menjalankan Permendak 8 2024 Dan untuk aturan pelaksanaannya Demian Pak Menko Terima kasih Terima kasih Ibu Menteri Keuangan Pak Wah Mendak silahkan Terima kasih Pak Menko Ibu Menteri Keuangan Saya tidak mengulangi lagi Apa yang disampaikan Hanya menambahkan sedikit Ini adalah bukti nyata dan konkret Pemerintah SIGAP Dan tentunya sesuai dengan Dapat terbatas yang dilaksanakan kemarin Bersama dengan Pak Presiden Pak Menko dan Ibu Menkeu Arahan beliau sangat jelas Yaitu kontainer yang sebanyak 17 ribu dan juga 9 ribu Yang ada di Surabaya Harus segera keluar Dan pada saat itu juga Beliau memberikan arahan kepada kami Untuk langsung merevisi Permendak 36-23 Yang langsung pada hari itu juga Sore itu juga Langsung diteken Menjadi Permendak 8 2024 Yang salah satunya Kemudahan-kemudahan Secara-secara teknis Pertimbangan teknis dihapis Untuk beberapa komunitas Dotonol produk Dan ini adalah bagian Dari bagaimana Pemerintah tentunya Lintas KL Pak Menko Ibu Menteri Keuangan Dan juga Pak Menteri Perdagangan Memastikan Bahwa hal-hal seperti ini Tidak terjadi lagi di lapangan Saya pikir itu saja Mungkin tambahan dari kami Terima kasih Pak Menko boleh sedikit Supaya memberikan Agak detail Supaya tidak Apa Menimbulkan nanti Persoalan Pemberitaan Jadi di dalam Pelaksanaan ini Karena ini banyak kontainer Yang tertahan Sejak tanggal 10 Maret 2024 Seperti yang disampaikan Pak Menko Penyelesaiannya Dengan Permendak ini Akan mengacu Sebagai berikut Untuk komoditas Besi baja Dan TPT Tekstil Dan produk Tekstil Sekarang Menggunakan Laporan Survei Dalam negeri Tadinya kan Kematik Dan PKRT PKRT itu apa Pak Produk Peralatan rumah tangga Alas kaki Pakaian jadi Dan aksesori Pakaian jadi Tas Dan katup Katup itu mesin Menggunakan Jadi untuk Pelepasan Tetap menggunakan Dokumen Perizinan Yang tertutup Cantum Di dalam Permendak 8 2024 Ini Dan Perizinan Import Pada Permendak Baru Akan Diatur Kembali Jadi ini Masih akan Ada beberapa Hal yang perlu Untuk kita Waspadai Jangan sampai Nanti dibayangkan Langsung keluar Semuanya Karena ini Juga tetap Ada keseimbangan Antara menjaga Industri dalam negeri Namun juga pada saat Yang sama Memperlancar Seluruh proses Untuk Arus Barangnya Dan Untuk Kelompok Barang Yang sifatnya Non Komersial Yaitu Barang-barang Yang bukan Untuk Didagangkan Dan Personal Use Akan Dikeluarkan Dari Pengaturan Peraturan Mendak Ini Jadi Permendak Hanya Untuk Barang-barang Yang Untuk Di Perdagangkan Dan Tadi Sudah Saya Sampaikan KMK Sudah Kita Keluarkan Sehingga Teman-teman BACK Bisa Mulai Menjalankan Mulai Tadi Malam Jadi Hari ini Sudah Ada Kontainer Yang Bisa Kita Lepaskan KMK 17 Tahun 2024 Demikiannya Untuk Teman-teman Sekalian Yang Akan Keluar Hari Ini Dari Priok 13 Kontainer Dimana 5 Kontainer Dengan 2 Dokumen Import PID Itu Dan 8 Kontainer Dalam Hal ini Berupa Barang-barang Yang Membutuhkan Laporan Surveyor Dari Dalam Negeri Ini Yang Akan Keluar Hari Ini Dari Priok Yang Sekarang Ini Nanti Akan Dilihat Bersama Sedangkan Pada Saat Yang Sama Di Tanjung Perak Akan Ada 17 Kontainer Yang Juga Akan Bisa Dikeluarkan Karena Adanya Permendak 8 Tahun 2024 Ini Artinya Dengan Tadi Malam Sudah Dikeluarkan Permendak Kita Langsung Bisa Mengeluarkan 13 Kontainer Disini Dan 18 Kontainer Di Tanjung Perak Nanti Kita Akan Monitor Bersama Perkembangan Dan Tentu Kalau Ada Hal-hal Yang Masih Menghambat Nanti Kita Akan Terus Monitor Dan Atasi Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Terima